Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Persiapan ujian sekolah tahun pelajaran 2021-2022 SMP Negeri 29 Surabaya Prediksi soal nomor 25 Peserta didik menerapkan sholat jama' dan sholat kosor Sholat jama' artinya menggabungkan dua waktu sholat dikerjakan dalam satu waktu Jama' yang dilakukan di awal waktu disebut jama' ad-din Sedangkan yang diakhir waktu sholat Atau sholat yang akhir namanya jama' takdir Contohnya sholat duhur dan asar Sholat duhur dan asar jika dikerjakan waktu duhur namanya jama' takdir Sedangkan jika dilakukan di waktu asar namanya jama' takdir Kemudian ada istilah jama' atau kosor Kosor itu artinya meringkas roka'at sholat yaitu empat roka'at diringkas menjadi dua Sedangkan jama' kosor menggabungkan dua waktu sholat dikerjakan pada satu waktu dan meringkas roka'at sholat Misalnya sholat duhur dan asar Masing-masing dikerjakan dua roka'at dua roka'at itu namanya jama' kosor Jika dikerjakan di waktu duhur maka jama' takdir kosor Jika di waktu akhir jama' takdir kosor Kemudian untuk prediksi soal nomor 26 Beserta didik memahami sholat sunah Sholat sunah banyak sekali yang berjama'ah misalnya idul fitri dan idul adha Kita tahu sholat idul fitri dan idul adha sering kita kerjakan Yaitu sholat tanggal satu syawal dan tanggal sepuluh dul hijah Lalu sholat istisqa Sholat minta hujan Jika gemarau panjang Kita melaksanakan sholat istisqa Sholat ini juga berjama'ah Kemudian sholat tahajud, taraweh, atau qiyamul lain Seperti yang sekarang dilakukan oleh umat islam di bulan Ramadan Itu biasa disebut dengan taraweh Sedangkan di luar Ramadan Disebut tahajud atau qiyamul lain Sholat duha'ah Sholat di waktu pagi Setelah matahari terbit Kemudian naik sepenggalah Ya kira-kira 40 derajat Atau 45 derajat Itu kita laksanakan sholat duha'ah Lalu sholat ishrok Yaitu sholat ketika matahari berubah Istiqoroh Sholat minta dipilihkan oleh Allah Misalnya anak-anak bingung mau melanjutkan sekolah Sekolah di mana? Dua-duanya berat Misalnya di SMK dan di SMA Bingung Dalam kondisi ini disunahkan sholat istiqoroh Lalu sholat hajat Jika kita punya keinginan yang sangat besar Kita laksanakan sholat dua roka Berikutnya Sholat atau prediksi soal 27 Serta didik menerapkan sujud sunah Kita tahu sujud sunah itu ada Tiga Yang pertama sujud syukur Ketika mendapatkan nikmat yang luar biasa Misalnya Pulang dari perjalanan haji Itu kita cukup panjang Perjalanan 10 jam Resikonya Pesawat jatuh Resikonya Kecelakaan pesawat dan sebagainya Begitu kita mendarat Kita cari tempat yang bersih Kita lakukan sholat Atau sujud syukur Atau Sedang Mendengar berita Saudara kita terkena musibah Misalnya Bencana Banjir Kemudian kita dengar kabar Keluarga kita Selamat Maka kita pun Bersyukur kepada Allah Dengan sujud syukur Kemudian sujud tilawah Sujud ini Kita lakukan ketika Membaca atau mendengar Ayat sajadah Ada 15 ayat Di dalam Al-Quran Yang ada tandanya Kalau baca Al-Quran Misalnya Seperti Ubah Atau Seperti Bintu masjid Yang Segitiga Agak Melengkung Itu Kita disunahkan Sujud tilawah Lalu Sujud sahwi Misalnya Jika ragu-ragu Jumlah rokaat sholat Atau Lupa Tidak Tashahud Awah Jadi Mungkin Karena Banyak pikiran Lalu Melaksanakan Sholat Lalu ragu Ini tadi Berapa rokaat Maka Kita harus Percaya Pada rokaat Yang Kecil Maka Kita harus Menambah Sebagai Ganti Keraku-raguan Itu Kita disunahkan Untuk Sujud sahwi Begitu juga Jika kita lupa Tashahud Awal Harusnya Di rokaat Kedua Kita duduk Kita berdiri Maka Ketika kita ingat Maka Kita tutup Dengan Sujud Sahwi Berikutnya Prediksi Soal Yang Ke 28 Stadidik Menerapkan Aturan Puasa Di antara Yang membatalkan Puasa Adalah Makan Dan Minum Dengan Saja Namun Jika Seseorang Lupa Sedang Berpuasa Ia makan Dan Minum Maka Dia Tidak Batal Puasanya Ketika Ada Yang Mengingatkan Bahwa Ia sedang Puasa Maka Segera Berhenti Dari Makan Dan Minum Dan Diperbolehkan Melanjutkan Puasa Karena Itu Adalah Rizki Yang Kita Husnudan Saja Itu Memang Allah Sengaja Memberikan Rizki Kepada Kita Tapi Jangan Dienak Enakkan Atau Berlagak Lupa Itu Anak Semoga Bermanfaat Terima kasih Semoga Allah Meridai Kita Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih